Selamat datang kembali kembali di Time Out Terus dengan skor 121-114 Mereka dibantai sama 2 orang aja nih hari ini Yaitu Pascal Siakam yang berhasil mencapai 39 poin dan juga kalorinya mencapai 37 poin Kalorinya mainnya kayaknya dia marah nih kayaknya sama Lakersnya Karena kan kita tahu ceritanya adalah Lakers batal waktu itu mau nge-trade kalori saat lagi trade deadline Karena katanya waktu itu harganya lumayan mahal ya Harus lepas THT, harus lepas Danny Schroeder dan juga draft pick sehingga Lakers tidak mau melakukan itu Dan ini kayaknya hari ini memang ada extra motivation mungkin untuk kalori Gila sih tadi di kuota keempat men Itu dia 4 kali men contested jumpers Dan ada beberapa yang 3 point shot dari itu masuk semua Wah gila apa datang yang jaga sama Carl Kuzma ya Wah menurut gue sih susah banget dan ya What a win for the Toronto Raptors Sedangkan untuk Lakers ada apa nih sama Lakersnya Back to back loss kemarin itu dari Sacramento Kings Sekarang dari Toronto Raptors ini adalah 2 tim udah terliminasi dari playoff Ya kalau Raptors mungkin masih bisa masuk ke play internemen Tapi kayaknya menurut gue udah agak susah Tapi ya ada apa nih dengan Lakers Apakah Frank Vogel ini tidak bisa ngatur timnya sekarang ini Karena menurut gue tadi kalau gue nonton gamenya Itu pemainnya Lakers ego nya lumayan besar ya Ini kayaknya sejak kehadirannya 82 Andre Drummond Ini kayaknya merubah sedikit ego nya para pemain Lakers Sehingga ini kayaknya kemistrinya kurang bagus sekarang ini menurut gue ya Dan ada beberapa Apa ya stretch itu yang kalau gue lihat itu dia mainnya agak males sih beberapa pemain Lakers Jadi man it's not a good look untuk Los Angeles Lakers Mereka ini sekarang turun ke posisi ke enam Mereka seri dengan Portland Trailblazers dan juga Dallas Mavericks Dan jadi kira-kira apakah mereka akan main di play internemen atau enggak nih Jadi man it's a warning dan menurut gue ini adalah wake up call sebenernya untuk Los Angeles Lakers Karena kita gak mau dong lihat Lakers kalah di first round nantinya Dan ya meanwhile untuk Lebron James hari ini tadi sayangnya dia harus keluar di kuantar keempat Angkle kanannya sore katanya dan dia tidak kembali lagi Tapi memang Lebron pun I don't think he was moving really well menurut gue And he doesn't go for the loose ball Dia juga defense nya hari ini kurang bagus Dan menurut gue tuh kinda hurting the Lakers hari ini So I don't know what do you think guys About Lebron James hari ini Dia pun hari ini selesai dengan 19 point 7 rebound dan juga 6 asis dalam 28 menit So Lakers fans Are you guys worried about your team? Kalian boleh tulis saya di comment section di bawah Berikutnya kita membahas Milwaukee Bucks nih Hari ini berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 117-114 What a battle though between Yanis Atutekumpo dan juga Kevin Durant Wah gila gue udah gak sabar banget untuk NBA plus game ini Belum bener atmosfernya playoff banget dan juga ketat banget Kalo mereka ketemu di Eastern Conference Finals Oh my god, not sure if my heart can handle this series Karena ini pasti akan super seru banget Pasti akan 7 games menurut gue kalo 2 tim ini akan ketemu di Eastern Conference Finals And Yanis drops 49 points hari ini sedangkan KD Drops 42 points Yanis is playing in a very high level sekarang ini Tadi dia ada nge-block juga ya mid-range jump shotnya dari Kevin Durant Yeah, Milwaukee will be tough to beat though Kalo Yanis memang mainnya seperti ini Dia pun tadi membuka kuartal ketiga dengan mencetak 16 straight points Dan beberapa kali memang defense dari Brooklyn Nets itu Yang waktu itu kalo ngasih tadi menjaga adalah di Andrew Jordan Membiarkan ya Yanis itu untuk menembak 3 point Dan ternyata Yanis tadi 3 pointnya not bad Dia season high 4x 3 point shot Dan kalo Yanis bisa konsisten dari 3 point dan juga dari mid-range Wah hancur sih NBA sih Dia mungkin akan dominan aja nantinya Dan tadi untungnya untuk Milwaukee Bucks adalah KD Terakhir itu dia miss 3 pointnya Untuk bisa membawa game ini ke overtime It was a good look Dia lepas dari PGA Talker tadi Dan men itu dari on top of the key Dan menurut gue tadi it was a very good shot banget Nah good shot banget Tapi untungnya untuk Milwaukee Bucks tembakannya masih belum masuk Lalu Chris Middleton hari ini juga double-double ya Dengan 26 point dan juga 11 rebound Serta tadi dia juga terakhir itu ada mid-range jump shot yang lumayan Kasih agak susah tuh nembaknya tadi untuk Chris Middleton Dan props untuk Coach Bud Hari ini dia akhirnya melakukan adjustment Dia menyelesaikan dengan small line up nih Dia belum memilih untuk menaruh PJ Tucker Pada Brooke Lopez tadi di akhir kuartal keempat Dan tentunya itu adalah move PJ Tucker menurut gue Seluruh game ini Play tough defense di Kevin Durant Dan ya but Untuk PJ Tucker dia hanya perlu masukin tembakannya aja 3 pointnya dia sih But despite This amazing game And damn near perfect game From Giannis Atetikumpo Milwaukee hanya menangnya 3 point saja Hanya 3 point menangnya tipis banget Dan next itu kita harus inget juga Gak ada James Harden And actually menurut gue di game kali ini Brooklyn Nets pun mainnya gak terlalu bagus sih Mereka actually struggling Hanya KD doang menurut gue Sama Landry Schmidt yang main yang bagus Kyrie masih bulan puasa dia Hari ini belum makan breakfast dan juga gak makan lunch Tapi dia berlaku dengan shot Hari ini dengan 8 for 21 But Kyrie tadi ada 1 big 3 point shot Tapi saya tadi di next one dia gak masuk nembaknya Tapi gue gak kebaik sih nanti kalau Kyrie udah gak puasa lagi Menurut gue sih dia akan lebih jago lagi pastinya Dan ini kan tadi mainnya siang ya game-nya ya Jadi mainnya itu jam sekitar setengah 4 sore Di Milwaukee mungkin No, no sorry Setengah 3 sore tadi di Milwaukee sih Tahu gue mainnya Dan ya gak kebayang sih nanti gimana cara ngalahinnya Brooklyn Nets ini di playoff Kalau udah ada Harden balik juga Wah menurut gue sih akan berat banget sih Dan interesting tadi move dari Steve Nash adalah Landry Schmidt tuh lagi bagus Lagi lumayan Nebaknya lagi lumayan on fire Dia mencatat 17 point Tapi dia milih Joe Harris Untuk close the game Gue gak tau kenapa menurut gue Itu gerak banget Dan Joe Harris pun juga struggling Di game kali ini He was a no-show Jadi I was very very bingung sih I was very confused Why Steve Nash is dead But of course we have to talk about That left handed putback By Blake Griffin Ini warna pasti warna bilang Wah Blake Griffin emang pura-pura ini Detroit Lompatnya masih tinggi men Dari waktu dia nangke putback tangan kiri tuh Dia tangannya elbownya hampir di atasin sih menurut gue sih And Blake has been solid juga menurut gue So far bersama Brooklyn Ness Nanti di playoff Oh Dia akan menjadi huge huge part of the benchmark Nantinya pasti dari Brooklyn Ness Gue yakin dia bisa kontribusi lumayan banyak sih nanti di NBA playoff So let's see Apakah Brooklyn Ness bisa revenge atau tidak melawan Milwaukee Bucks Nanti mereka akan ketemu lagi 2 hari lagi Semoga game nya juga seseru ini sih Nggak sabar sih untuk lihat lagi ya Berikut ada Portland nih Hari ini juga menang atas Boston Celtics dengan score 129-119 Mellow My guy With a clutch 3 point shot down to strike Dan juga tadi ada defense and nerd Yang berubah menjadi point untuk Norman Powell ya Untuk layupnya tadi Dan sekarang ini Portland Is on a roll sekarang ini dengan 4 kemenangan secara beruntun Si James McCollum was unstoppable though hari ini dengan 33 point Damon Lerth juga double-double dengan 26 point dan juga 13 asis The fourth quarter is just horrible though gila men Wasitnya kebanyakan review Banyak bad calls Lah dan itu lama banget tadi selesainya quarter 4 Setres sih gue tadi nonton quarter 4 And Marcus Smart pun tadi di ejected ya Gara-gara dia nabrak Yusuf Nurchis Gue masih nggak ngerti sih kenapa dia di ejected sih Maybe unintentional not tapping katanya Masa bisa kena flagrant Tapi gue agak nggak ngerti sih itu sih call dari Wasit ya Dan fans Celtics pun juga semakin stress Soalnya tadi Jason Tatum dan juga Jalen Brown Last minute Wah nabrak each other dan Not looking good though for Jalen Brown Dia harus dibopong tadi di locker room But hopefully Man it's not so bad Karena kita sebentar lagi udah masuk NBA playoff Dan kita tau Celtics butuh banget duo JJ ini Kalo nggak ada duo JJ ini sebenernya udah kelar sih pasti And injuries lagi banyak banget sih sekarang ini And it's really sucks for us NBA fans Cause Tatum has been killing it in the last 3 games ya Hari ini pun dia mencetak banyak juga nih Gue lagi cari Oh dia ada yang mencetak 33 point Dan man it's gonna suck Kalo kita nggak bisa ngeliat Jason Tatum dan juga Jalen Brown Nantinya di NBA Bluff Jadi kita doain aja sih Nothing happen nothing too serious about the injuries from these 2 guys ya Dan hari ini Terry Stoss sampai udah menemukan line up Yang boleh dibilang dead line up nya mereka Yaitu Dame, CJ, Norman Powell, Rocco, and also Nurkic ya Menurut gua mereka solid banget tadi pas bermain berlima itu Mendominasi Celtics banget Dan I think Nurkic is returning to his form Dan ini akan penting banget buat Portland kedepannya sih Apalagi The Beast hari ini double double 14 point dan juga 11 rebound Dan menurut gua impactnya dia untuk Blazers itu sangat besar sekali Terutama untuk defense nya dan juga rebound nya mereka ya Dan hari ini Blazers juga shoot They were shooting the lights out dengan 52% from the floor That's amazing sih Dan sekarang ini Blazers butuh menang 6 dari 8 Agar orang yang waktu itu nge-tweet itu tidak kehilangan rumahnya nih Itu akan tipis tuh kayaknya Akan ngepas kayaknya But I think they will be able to do it sih Hopefully kita doain aja agar orang itu nggak kehilangan rumahnya sih Amin Oke Atau Dallas nih Dallas just cannot beat the Sacramento Kings Mereka di last night nya itu mereka rekornya 6-3 Dan 3-3 nya kalahnya dari Sacramento Kings Gua nggak ketau sih kenapa sih Yang pasti hari ini mereka kalah dengan skor 119 First of all Prayers juga kepada Tyrese Halliburton Tadi Man that injury looks bad Tapi dia tadi udah nge-tweet sih Kayaknya dikasih jempol apa-apa gitu Gua lupa tapi yang pasti Tadi Sacramento Kings pun juga udah memberikan kita informasi bahwa I think he is escape He escape bad injury Jadi dia akan tetep MRI tapi kayaknya injury nya sih nggak terlalu parah And yeah Tyrese Halliburton has been playing really well juga Dengan nggak adanya Darren Fox sekarang ini Jadi kita sangat sayang sekali Nggak bisa melihat talenta muda ini season ini lagi Baik kita doain yang terbaik untuk Tyrese Halliburton And the ref were also bad in this game Dan defense-nya Dallas juga worse sih In this game Tapi pasti tadi Luka Doncic Sekarang pas udah liat videonya Luka Doncic man Kayaknya lagi nafas doang Tadi jalan ke bench Diba-diba kena technical foul dong Gila eh kalau ini Wasit Wasit makin aneh-aneh aneh sih sekarang Gua agak bingung dan Lu kok liat reaksinya Luka Doncic lu pasti akan setuju banget dengan reaksinya dia sih Dan itu bener-bener nggak jelas banget Dan gua harapkan Si NBA akan resend nanti untuk Resend it the technical man Karena satu technical lagi kalau Luka Doncic dapet Itu dia akan kena satu suspension nantinya So if the league doesn't resend it That technical foul It's just crazy That's all I'm gonna say Luka Tapi kayaknya memang nggak pernah beruntung Melawan Sacramento Kings Dia rekordnya selama di NBA itu 3-7 melawan Sacramento Kings ya Dan hari ini Dallas itu defense-nya bener parah Karena mereka nggak bisa nge-stop para pemainnya Sacramento Kings Untuk nge-score dengan drive-nya Jadi di-attack, di-attack, di-attack terus tadi sama Sacramento Kings Dan Buddy Hill Hari ini top scorer Dengan 27 poin Tapi Marvin Bagley dong Wuhuuu Double-double 23 poin Kayaknya double-double Tapi gua nggak hitung rebound Gua nggak tulis reboundnya And the Kings were shooting really well too Dengan 55% hari ini Wow itu tinggi sekali ya Dan of course ada beberapa game lainnya Philly hari ini took over the number one seat again In the Eastern Conference Setelah mengalahkan Spurs Wow ini susah payah Ini 113, 111 lawat OT Tadi untungnya ada Ben Simmons yang tip in at the buzzer Bisa memenangkan game ini Sixers lumayan parah sih menurut gua Nggak bisa bantai Spurs hari ini Karena Spurs hari ini mainnya tanpa The Mother Rosen Tanpa The John T. Murray Tapi wuhu gila men Dipush sampai akhir seperti ini Dan hanya Embiid, Seth dan Dwight yang showed up today menurut gua Embiid 34 poin Seth 22 poin Sedangkan Dwight 14 poin off the bench Lalu Knicks hari ini juga mengalahkan Rocket sih Dengan skor 122, 97 Julius Randle seperti biasa Dominant And he had another big performance Dengan 31 poin Dan juga dari cross ya Added 24 poin off the bench Knicks menang 11 Dari 12 pertaringan terakhir ya mereka Oh gila men Tips ini Tips kayaknya wajib ya gey Coach of the year ya Dan menurut gua Bener-bener dia berhasil Membalikan situasi di New York ya Menjadi tim Yang punya potensi nantinya Untuk bisa masuk ke second round Menurut gua nanti di NBA playoff Dan mereka sekarang ini At least akan Selesai Menyelesaikan season ini Di atas 500 ya Dan ini adalah Pertama kalinya terjadi Sejak tahun 2013 Lalu Oke Itu adalah dari beberapa pertanyaan Hari ini di NBA Lalu ada berita satu lagi Rumor Wah ini kayaknya The trouble in Sexland Cavaliers Katanya Frustrated Dengan Colin Saxton Dimana Lawannya pun melakukan Taunting juga ya Katanya Dia tidak akan menerima Jadi Ya Ini hal yang menarik banget Kayaknya banyak banget drama Dari Cleveland Cavaliers Tahun ini kita tahu juga Bagaimana waktu itu drama Dengan Kevin Porter Jr. Lalu juga Kevin Love Sekarang ada Colin Saxton juga Pak main itu Dia berulapan asis men He had 8 asis So what are these players talking about? Menurut gua I mean Darius Gallen is out Darius Gallen kan Adalah point guardnya Dan juga biasanya dia juga salah satu scorer Untuk Cavaliers So Who is supposed to pass the ball to? Kevin Love kita tahu Sempet 0 point juga kemarin gamenya Gua sih Udian Saxton aja Lagi nge shoot Dan juga nyetak point Because that is his job He is averaging 24,4 point per game Lalu juga shooting 48% This season So that is pretty high menurut gua Dan dia adalah seorang Shooting guard So he is the scorer And he dropped 42 points Against the Brooklyn Nets Earlier this season So I just don't get it Cleveland Lumayan dooms Di futurenya Kalo mereka akan banyak drama Seperti ini Gua juga bingung ya Isaac Okoro Oke lah Dia bisa Bisa melakukan drive drive Tapi shootingnya biasa aja Menurut gua Cady Osmond juga belum Blossom banget Season ini Lalu ada siapa lagi Ada Gua juga bingung Jared Allen Oke lah Jared Allen juga di set up So I don't know what are they talking about College Sexton Is the scorer Dia adalah the young Bull Man Dia tunnel vision Dia juga nembaknya kalo gua liat Attemptnya hanya 19 Attempt per game Which is not bad For the number one option In that team So I don't know what you guys think You guys can just Send You can just write your comment On the comment section below Gua penasaran pendapat kalian Tentang situasi di Cleveland ini So ya Itu adalah Berita-berita dari NBA hari ini Kita akan masuk ke prediksi hari ini Terakhir itu Wah Waktu melakukan prediksi Luar biasa juga Waktu melakukan prediksi Luar biasa juga Jaran-jaran sih Itu mungkin baru pertama kali terjadi Selama gua bikin prediksi Dan besok ada 8 pertandingan Wah Kita cari game yang Masih matters ya Pertama We're gonna go with The Washington Wizards Minus 4,5 Melawan Pacers Wah ini kayak preview Untuk play internemen Ini akan menarik sih Gua rasa sih Washington besok akan go all out Dan gua rasa dia pengen menang juga Agar ini juga bisa menumbuhkan Confident levelnya mereka Jadi itu kenapa gua memilih Washington Minus 4,5 Dan berikutnya ada Portland nih Lawan Atlanta Hawks Ini juga kayaknya akan seru sih Portland Menang 4 kali Secara bruntun Wah Apakah besok akan menang lagi? Kayak enggak sih Besoknya udah selesai nih Kayaknya streaknya Feeling gua besok Atlanta akan menang sih Minus 1,5 Atas Portland Terakhir Back to back This is gonna be tough Terakhir Lakers versus Nuggets Dan Lakers kalah 3 kali Secara bruntun Sekarang Apakah mereka besok akan menang nih Lawan Nuggets Kayaknya kok besok Lebron gak main Akan berat So I think dia akan lose again So I'm gonna go with the Nuggets Ini kok gak ada yang masih bagus nih Plus 2,5 Nuggets Wow Hopefully gua gak kena trap ya Ini bisa jadi preview juga Untuk first round Nanti NBA playoff Kalau memang selesai Di posisi 3 Dan juga posisi 6 Jadi itu adalah prediksi gua Hari ini Gak ada top shoes dulu Maaf banget ya Gua belum tadi Actually gua agak kelupaan Gua gak buat untuk top shoesnya But we're gonna go straight to top place Dimana kita akan mulai dengan Lemelo Kemarin ini gila Full court Underhand pass This pass is too crazy man To Miles Bridges Ini menurut gua keren banget sih And then Cole Anthony nih Kemarin juga made a big play yesterday Game winning 3 Against the Greece I do this Ish Katanya Cole Anthony Lalu today Lemelo kembali di full court Pass kali ini ke Terry Rozier To beat the buzzer This kid is a magician man Just happy to see him back And one more Lemelo sih gila halnya Saya banyak nih Ini Lemelo juga apa Switches hand In the air Wow for the layup Ini baru nih kita pindah ke Yanis nih Yang flies high for the LU Behind KD Woohoo This is nice And terakhir ada Lonnie Walker Ini drive baseline And downseat on Danny Green Plus the foul And player of the day Of course Siapa lagi kalo bukan Yanis atau Cekumpo Dengan 49 point 8 rebound 4 asis And 3 block shot And he was the best player today For the Milwaukee Bucks And I was of course In the NBA juga sih Ini menurut gua Dia paling keren sih statistiknya So Timeout geng Itu dulu untuk timeoutnya Thank you so much for joining my timeout Man happy though To be back Dan juga bisa ngobrolin basket lagi Bersama kalian semua Jangan lupa untuk like ya Ditunggu like nya semua Untuk bantu algoritma dari video ini Serta juga ditunggu Untuk semua komen-komentar kalian semua And yeah Thank you so much And enjoy your Monday And I will see you guys again tomorrow Peace out